Lady Nayuan kembali mencurahkan isi hatinya setelah mempengkari sebuah selingkuhan Randy Jarnet dan Shana Sadika. Ibu tiga anak itu kali ini curhat kepada Maya Estianti tentang hubungannya dengan Shana Sadika. Lady Nayuan mengungkapkan bahwa ia dan Shana sudah lama saling mengenal, bahkan mereka pernah bermain sinetron hingga pergi ke berbagai tempat yang bersama. Dari kedekatan itulah Lady Nayuan tidak pernah menaruh curiga ketika Shana dekat dengan sang suami. Bahkan pada suatu kesempatan dimana Shana harus pergi bekerja dengan Randy di luar kota, Lady menitupkan suaminya itu kepada Shana supaya dijaga dengan baik. Mendengar cerita Lady, Maya Estianti pun heran mengapa Lady bisa sedekat itu dengan adik Rafi Ahmad. Kayaknya tadi berarti kamu gampang banget dengan semudah itu, kamu bisa kontak dengan terduga selingkuhannya. Berarti kalian ini main bareng atau dibilang teman. Lady dan Shana ternyata punya lingkup pertemanan yang sama. Mereka dulu sering hangout bareng seperti karaoke hingga olahraga. Sehingga Lady tidak pernah menganggap Shana sebagai orang asing dalam hidupnya. Bahkan mempercayakan Shana untuk menjaga sang suami. Jadi sebenarnya ada kayak genggengan gitu. Jadi sebenarnya teman dekat pernah karaokean olahraga bareng. Jadi bayangin sedekat apa? Kalau nggak dekat nggak mungkin sepertinya itu. Mendengar pernyataan Lady, Maya Estianti disurut tertawa. Menurut Maya keputusan Lady menitupkan sang suami kepada Shana adalah sebuah kesalahan. Meskipun menganggap Shana sebagai orang dekat, seharusnya Lady menyadari bahwa kemungkinan perselingkuhan bisa terjadi antara pria dan wanita. Seperti halnya yang pernah dialami oleh Maya Estianti dimana sahabat dekatnya yakni Munn Jamila akhirnya merupakan sang mantan suami Ahmad Dhani. Hingga kini tidak ada klarifikasi apapun dari pihak Shana dan sang suami JJ terkait tukang perselingkuhan ini. Sementara Lady menyatakan bahwa ia siap menggugah cerai sang suami dan membawa serta ketiga anaknya. Ini bukan kali sepertama Randy dan Shana ketahuan selingkuh mereka sudah pernah kepergok pada akhir 2022 yang lalu dan awal 2023 sering cat mesra hingga diam-diam bertemu di luar kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!